Intro Bertempat di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tebo Senin pagi dilaksanakan pengusnahan barang bukti kasus tindak pidana umum. Turut hadir dalam kegiatan ini Kapol Res Tebo, Kalapas, dan Ramil Mwaru Tebo, Kadis Dinkes, dan undangan lainnya. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Tebo. Dalam sambutannya, Kajati Tebo Teguh Suhendro mengatakan, eksekusi barang bukti ini merupakan rangkaian rutin setiap 3 bulan sekali dalam 1 tahun. Teguh Suhendro berharap dengan adanya pemusnahan barang bukti ini, ke depan semakin sedikit barang bukti yang dimusnahkan maka akan sedikit pula tindak pidana umum di Kabupaten Tebo. Usai pelaksanaan pemusnahan barang bukti Kasih Pidum Kejari Tebo, Hario Nubloho menjelaskan, ada sebanyak 54,74 gram sabu. Dan pemusnahan barang bukti lainnya merupakan tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hari ini telah kita laksanakan pemusnahan barang bukti dalam perkara tindak pidana umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan Negeri Tebo. Ada pun dalam tindak pidana narkotika dengan barang bukti berupa sabu-sabu dengan total 13 perkara dengan jumlah barang bukti sabu-sabu seberat 54,74 gram. Sementara dalam tindak pidana umum lainnya seperti undang-undang darurat, miras, dan lain sebagainya. Perjudian dengan senjata api rakitan satu pucuk, amunisi sebanyak 4 putir, miras sebanyak 61 botol dengan jenis anggur merah yang tadi telah kita saksikan. Dan dua buah mesin jackpot. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, Salam Tribrata.